Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Om Mawadri Suga Indah Disini saya akan menjelaskan fungsi Dita VAP Disini saya menggunakan Program sederhana dari Ketemuan beberapa minggu yang lalu Jadi disini tinggal Dari rumus yang ada Tinggal dimasukkan ke Fungsi Oke misalnya kita yang Tabel kekalian Disini kita Jadi kita masukin ke fungsi Nah disini now fungsinya bebas Saya kasihin fungsi ayam Dengan Berdapat satu parameter Yaitu variable X Untuk Menambahkan Kalau parameter ini bebas Disini kita perlu sama dengan Variable yang aslinya Tapi nanti untuk pengalami hitlan Membutuhkan variable yang aslinya Nah disini Kita sudah bikin tag fungsinya Lalu kita masukkan Rumusnya saja Misalkan Variable Z sama dengan 1 Jadi Z kurang dari sama dengan X S S itu sama dengan 1 Lalu S itu kurang dari 10 Jadi baru disini Melakukan perhitungannya Dan S nya itu bertambah Dan Z nya itu bertambah Terus sampai looking sampai Nilainya memenuhi Variable X Kita coba Misalkan kita masukin 3 Kita Menampilkan perkalian Perkalian 1, 2, dan 3 Dari 1 sampai 10 2 sampai 10 Dan 3 sampai 10 Untuk yang lainnya juga sama Disini Untuk Sairan AKM Yang seperti Amm turun sekian Mati 1 tinggal sekian Disini juga sama Kita buat fungsi Dalam fungsi kita masukkan Rumusnya Buat Variable Achat Sebagai Parameter Dan saat pemanggilan fungsi Menggunakan parameter asli Variable asli Coba 5 Jadi Ketika Di inputkan Maka dollar A ini Dimisalkan menjadi dollar X Ketika dollar X Lebih dari sama 2 Akan menampilkan AKM turun Sekian Lalu Mati 1 Tinggal Dari dollar Dari variable X Dikurangi 1 Karena Minus Minmin Pasti dikurangi 1 Lalu Jika ini Close high Dan Jika ini Sudah dijalankan Dan Jika Variable X Itu sama dengan 1 Maka Kemudian Lalu Naik PM Turun Kian Mati 1 Tinggal Untuknya Jadi Kita akan Menjalankan Yang if ini Jika Hasilnya Belum Sama dengan 1 Selanjutnya Yang soldor Revening Kita Isi 1 Juta Namanya 2 bulan Di sini Sama seperti yang lain Memasukkan Jumlah saldo Dan Lama Menabung Untuk yang ini Terdapat 2 Parameter Karena kita Membutuhkan Inputan Saldo Pada rekening Dan Lama Berapa Lamanya Dalam bulan Sudah Menabung Lalu Nanti Masuk Dalam Fungsi Tabung Dimana Nanti Misalkan Saldo Kurang dari 1.100.000 Maka Nanti Akan Masuk Ke While Yang Pertama Jika Saldo Melebihi 1.100.000 Ke Atas Maka Akan Masuk Ke While Yang Kedua Jadi Kurang Lebih Sama Saja Dengan Tanpa Fungsi Hanya Saja Dalam Fungsi Itu Tinggal Memanggil Fungsinya Saja Dengan Menembahkan Parameter Sesuai Yang Dibutkan Atau Dibutuhkan Mohon Maaf Jika Ada Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rambu Jika Jika